bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja amin oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara menggunakan aplikasi vision plus ini ya nah banyak dari kalian yang bertanya bagaimana cara menggunakannya kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini like yang kalian suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya oke tanpa bahasa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk menggunakan aplikasi vision plusnya ini caranya disini kalian tuh tinggal masuk saja ke dalam aplikasi vision plusnya ya seperti ini nah terbeda hulu jika kalian itu belum login kalian tuh bisa login ke dalam aplikasi vision plusnya dengan cara kalian tuh bisa klik saja disini ya di pojok kanan atas atau kalian tuh bisa lihat video saya tentang login di vision plusnya ini ya nah jadinya disini kalian tuh bisa lihat di pojok kiri atas disini terdapat fitur-fitur atau pengaturan yang ada di dalam aplikasi vision plus yang dimana nantinya kalian itu bisa menggunakannya saat kalian itu menggunakan aplikasi vision plus ini ya seperti ini ya nah disini banyak sekali film ya nah disini ya kalian bisa lihat disini ada original vision plus kemudian ada siaran langsung olahraga kemudian lanjutkan tontonanmu kemudian afcu 23 asian cup yang intinya di dalam aplikasi ini kalian tuh bisa melihat tayangan-tayangan baik itu tayangan yang live atau film-film yang kalian tuh ingin cari ya atau tayangan tv ya seperti ini ya tv favoritmu ada rcti mlctv gtv ya disini ya kemudian disini ada film-film ya kalian itu bisa tonton disini kemudian disini ada tayangan hari ini ya sebenarnya disini sudah sangat lengkap ya nah disini juga kalian tuh bisa lihat disini ada kita pilih saja yang olahraga ya nah disini maka akan muncul olahraga-olahraga yang nantinya itu ada yang live dan ada yang siaran ulang ya seperti ini ya nah kalian tuh bisa geser saja ke kanan seperti ini oke nah disini ada acara tv kemudian ada siaran tv jadwal tv kalian tuh tinggal lihat saja ya kalian tuh tinggal klik saja dan nantinya kalian tuh bisa menontonnya seperti ini ya nanti kalian tuh tinggal klik saja tonton di dalam film sini ya bisa seperti ini ya cukup mudah bukan cara untuk menggunakannya kalian tuh tinggal klik saja tonton oke nah misalkan disini yang film seperti ini ya nah disini ya kalian tuh bisa klik juga nonton seperti ini ya jadinya cukup mudah bukan cara untuk menggunakannya bagi kalian yang bingung bagaimana cara berlangganan atau membeli paket premiumnya kalian tuh nanti tinggal tulis aja di kolom komentar jika kalian tuh ingin dibuatkan cara berlangganan paket premium di dalam vision plus ini ya karena menggunakan premium itu kalian tuh dapat akses yang lebih banyak lagi di saat menggunakan aplikasi vision plusnya ini ya oke mungkin sekian tutorial atau tipsnya semoga tutorial tipsnya bermanfaat jika tutorial tipsnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas dan masih belum paham kalian tinggal tulisnya di kolom komentar see you next time and bye